hai 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 semuanya jadi sekarang tuh udah pun jam 10 malam tapi aku pengen beresin kamar jadi aku tuh dari udah planning dari beberapa yang lalu kalau aku tuh bakalan beresin kamar aku mungkin beberapa dari kalian pikir kayak kamar aku tuh udah rapih karena ya emang dari eksteriornya sih keliatan rapi ya tapi yang aku sebel itu di dalam-dalamnya gitu loh misalnya kayak ada laci gitu mungkin dari luar laci kereta rapih itu kan nggak ada barang di meja gitu tapi dalam laci itu menurut aku tuh kayak rada berantakan jadi aku memutuskan untuk oke hari ini aku bakalan beresin kamar menurut aku bersih-bersih itu kayak macam terapi kayak healing gitu buat aku jadi yaudah kita terapi dulu sebelum kita lanjut lagi nugas dan aku tuh bikin sebuah goal dimana aku tuh nggak akan naik ke kasur aku nih kasur aku masih belum aku pegang sama sekali maksudnya belum aku aku naikin sama sekali sebelum aku kelar beres-beres kamar jadi kita punya tujuan teman-teman kita punya tujuan untuk ngeberesin kamar aku baru bisa aku naik kasur by the way nanti pas aku beres-beres aku harus pakai masker karena aku ada alergi debu jadi takutnya kalau aku ngeberesin baju lemari baju atau aku ngeberesin laci apa yang berdebu gitu takut bersihin jadi aku harus pakai masker ya jadi kita pertama kita pertama ngapain dulu nih aku jujur nggak tahu mau beresin dari mana dulu kita coba lihat dulu kali ya kamar aku isi ada apa aja ya oke jadi ini aku bener-bener pakai tripod yang untuk tripod berdiri karena ya pengen aku berdiriin kalau pakai tripod yang kecil kan sedikit nggak bisa jadi kita mulai dulu dari ini lemari baju aku ya jadi lemari baju aku tuh ada satu dan dua ini tuh tuh nyambung gitu kan nah terus ini tuh lemari baju yang pertama ini baju gantung dan dibawah ini nih yang jadi masalah tanda rapi sih rapi tapi kayak ada beberapa barang yang aku sebenarnya nggak butuh pengen aku taruh dimana gitu supaya ya nggak menuh-menuhin gitu kan biar at least bisa buat barang lain gitu dibawah itu ada ini lagi ada kayak slot gitu dua lalu di bagian atas ada kabinet dan itu tuh penuh barang juga jadi ntar aku ini deh tunjukin kalian terus ini yang kedua ini tuh lemari baju aku yang baju lipat seperti ini bentukannya lalalala sama kayak yang sebelah kiri di atas juga ada kabinet jadi kita akan beresin karena baju pergi aku dan baju tidur aku tuh kayak kecampur-campur gitu kan jadi aku akan tunjukin ke kalian pas aku lagi beres-beresin lalu di sebelah lemari baju aku ada meja belajar kapan hari ini udah diberesin kapan hari itu kan masih ada tulisan-tulisan gitu kan aku sama temen aku kayak berdua ngebersihin gitu kan ini meja belajar aku keliatannya oke lah rapi dan untuk bagian sininya juga ya rapi lah ya tapi aku nggak tahu nih bakal beresin atau enggak karena menurut aku udah oke sih terus di sebelah situ ada buku-buku kulas aku dan peralatan kayak ya minyak kayu putih gitu-gitu kita ke bagian utamanya jadi disini ada peja rias aku yang panjang lebar besar seperti ini yang jadi masalah adalah rada berantakan jadi aku pengen ngeberesin ini kenapa ada di atas sini sih atasnya tuh disini kita akan beresin bareng terus di bawah itu tuh ntar deh kalian lihat oke yuk kita mulai beresin dulu dari sebelah situ ya oke kita mulai dulu dari ngeberesin ngeberesin baju aku yang di sebelah kanan sebelah sini kita mulai dulu dari keluarin semua baju aku oke kita keluarin satu-satu ini taruh dimana ya taruh kasur dah ya oke jadi kita akan nge-pisahin dulu baju pergi dan baju rumah aku disini seperti yang kalian bisa lihat ada dua ada sekat di tengah-tengah sebelah kiri itu untuk baju pergi aku dan sebelah kalian tuh baju rumah kebanyakan baju pergi aku tuh warnanya emang monoton banget lihat deh bener-bener putih dan hitam semuanya ada birunya lip karena ini baju rumah bukan baju pergi kita akan pisahin itu dan baju rumah aku itu dominan warna hijau dan warna biru gak tau kenapa sedikit aneh tapi yuk kita beresin sekarang kita mulai dari baju pergi dulu ini baju pergi putih ini juga putih ini baju rumah nyasar ini baju pergi juga ini baju rumah ini baju pergi ini juga kembar bajunya abu ini baju pergi juga ini baju pergi ini baju sejujurnya aku gak tau sih ini mau aku pake di rumah atau mau aku pake pergi karena kadang aku bisa pake pergi kadang aku bisa pake buat rumah tapi karena bisa dipake buat pergi aku taruh di bagian baju yang bisa dipake pergi ini baju pergi juga warna navy ini baju pergi warna abu ini juga baju pergi warna abu itu start of kaos baju pergi aku tuh gak banyak jadi emang aku kalo pergi tuh kaosnya itu-itu aja karena aku tuh stylenya pakenya blazer biasanya jadi dalemannya ya diulang-ulang kali pake gak apa-apa yang pentingnya luarnya ganti gitu blazer biasanya tadaaa ini baju pergi aku yang kaos lucu ya warnanya bener-bener dari itu sampai putih kayak gitu baju pergi aku yang kaos cuma segini percaya gak percaya oke selesai baju pergi terus kita sekarang akan lanjut ke baju rumah jadi aku ada piyama ini piyama favorit aku seperti yang Luna udah tau piyama piyama terus ini ada baju putih lagi ah ini baju pergi nih kesasarkan ya ini ada baju putih lagi dia baju rumah ada baju putih lagi ah ini kaos kaos vila udah bukan jadi baju pergi aku lagi jadi dulu nih aku hobi banget kalo pergi selalu pake kaos vila ini karena bahannya enak banget ini aku belinya langsung dari korea jadi vila korea dan vila indo kan bahan bajunya beda kan ya nah ini enak banget jadi aku selalu ngambil baju ini kalo mau pergi tapi karena udah kesingan aku pake jadi udah liat deh tulisannya aja mau lepas gitu jadi sekarang ini jadi baju rumah aku good job kaos vila kaos putih lagi oh my god oh ini kaos mami aku nih kok nyasar kesini kok kaos adek aku nyasar kesini ini udah piyamanya mami aku lagi kaos putih lagi kok lecet gak aku pake tidur dah malam ini aku pun di rumah kalo pake baju tuh selalu warna yang netral karena enak aja liatnya kaos bali aku yakin semua dari kita pasti punya kaos bali kaos terenak sepanjang masa ini kaos piyama eheh kiyama aku kok celananya gak ada tapi tadaaa kaos rumah aku tadaaa warnanya ijau biru dan putih semua gak tau kenapa kita sekarang masukin ke rumah aku ya wah sekarang kita ke celana celana aku udah banyak banget kayaknya aku harus pindahin kameranya deh hehehe bagaimana oke yaaa jeans ini bukan jeans ini bukan jeans jeans tuh kenapa berat banget deh beran ini jeans juga eh aku bingung deh kenapa jeans tuh sekali dicuci bahannya langsung gak kaku gitu sih ini ada celana yang banyak banget sering kalian tanyain beli dimana ini aku thrift guys oh ini ada kulot ini kulot punya mami eh kok warnanya sama kayak kasur aku ayuh ini ada celana pendek jeans lagi ini ada kulot panjang ini ada celana panjang bahan ini ada celana lagi hmm taruhnya disini deh celana pendek kok gak masuk sih gak muat kok tadi muat tapi oke muat tapi terpaksa celana ku banyak sekali ini kulot aku harus gantung ini celana pendek shopee yang harganya cuma 50 ribu bagus lagi hehehe ini celana pendek pomelo yang sering banget aku pake pas aku baru beli sekarang aku udah jarang pake rest lightingnya kagak pomelo nah jeans pendek aku udah lama banget gak pake jeans pendek gak tau kenapa bahannya tuh loh sekali dicuci langsung gitu dia ini jeans juga celana pendek yang rapih cuma segini taruh di depan ini ada celana tidur aku yang panjang aku suka tidur pake celana panjang soalnya ada celana tidur lagi liat deh tau gak ini tulisannya apa? spiderman haa ini ada oh ini ada celana yang sama kayak aku pake sekarang tapi warnanya yang putih gading oh berarti masuknya tadi kesini ini ada celana jogger juga puma ini juga sering aku pake ini celana paling enak kalo dipake olahraga hehehe ini ada celana tidur aku lucu ya enak buahannya pang ini bukan punya ku terus ini aku ada celana Thailand enak dipake kalo lagi panas aku celana rumah banyak celana olahraga ini celana basket eh jatuh celana basket nomor aku nomor 12 ada yang sama gak kayak aku dulu pas aku tim basket sekolah ini ada celana lagi pendek ini yang sering banget aku pake nah ini yang warna hitam ya celana basket juga ini jangan aku pake berarti ini celana tidur yang panjang taro paling belakang dan ini celana rumah pendek taro depan sekarang kita ke bagian atas sini ini itu baju-baju aku yang macem sweater lengan panjang semua baju tebel tapi bukan sweater yang kayak yang aku pake sekarang jadi ini baju yang lengannya panjang aja sih sebenernya ini juga ada sampe di sebelah kanan wah cardigan kita mulai dari mana dulu nih baju lengan panjang ini gak aku hanger karena hanger aku penuh kan yang di sebelah kiri cardigan 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 dari atas sampe bawah kok gak deh sampe sini doang ini tuh baju-baju yang aku pake pas musim dingin ini semua karena aku mau kuliah di Australia kan udah aku siapin nih satu tumpuk kayak gini eh gak gak berangkat-berangkat yaudahlah ayo muat 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 sekarang cardigan muat ayo lah udah deh rapi yang aku tunjukin kalian ya tandaan lebih rapi lah ya ini baju yang ini dia kayak rada gendut gitu jadi gak bisa masuk dengan baik dress dan anduk ini maaf ya anduknya karena gede sendiri jadi dia turun gitu terus ini baju pergi aku kaos pergi kaos rumah tuh dibelakang ada celana aku yang panjang yang untuk pergi dan ini ada celana pendek yang untuk pergi juga sini ada celana rumah celana bobo dan ini celana rumah yang pendek udah terus bagian bawah sini kan udah rapi aku gak beresin lagi tadadadang masalahnya ada di sini nih ini gimana beresinnya nih bingung beresinnya gimana jujur kayaknya aku gak akan sentuh itu deh terlalu penuh dan capek kalau yang di sebelah sini ada tuh kayaknya ada spray ekstra bantal bantal kayak fixnya aku gak akan sentuh goodbye aku mau ngegantung kulot yang tadi karena semua kulot aku gantung ini kulot juga dari pomelo by the way pomelo tadang sebenernya ini udah aku susun juga sih udah dari tahun lalu kayaknya udah aku susun depan tank top terus kemeja kemeja lengan pendek kemeja lengan panjang sweater hoodie blazer ini semua udah aku susun sih seperti ya udah gak harus dipegang lagi yang bagian sini deh ini aku ada tas yang isinya paper bag semua butuh sih kepake sih siapa tau kayak mau ngebungkus apa gitu kan dan kayak aku kalau beli barang paper bagnya juga masuk sini semua gitu oke aku udah rapiin dikit gimana menurut kalian gimana belakang sini ada tempat paper bag tadi ini ketutupan baju kan terus itu ada ini ada robe bath robe gitu tas ini ada cardigan yang untuk musim dingin ini juga dan ini juga ini ada isinya plastik plastik semua yang bisa aku pake ulang ini tuh isinya string bag tas tote bag terus tas tote bag gitu-gitu yang udah aku gak pake tapi aku gak tau mau taro kemana yang aku pake tuh cuman tas ini 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 buat laptop ini juga kadang aku pake mentok-mentok inilah tote bag warna bening bawah isinya softlens yang aku lagi pake ini ada polaroid sini ada kotak-kotak barang tapi dalemnya kosong ini apa nih dental monster ya panas banget demi ini aku mau masukin tasnya aku belum aku pake lagi di dalam dust bag ting simpan lagi ya lebih rapi lah ya lebih rapi dikit tuh by the way ini tuh tas yang ada initial aku kaha ini dipake kalo aku ke airport tasnya lumayan gede isinya bisa laptop dan bahan-bahan lain kalo aku traveling yang sehari dua hari juga cuman pake tas itu doang ya wah jadi kapan hari aku belanja di Shopee untuk untuk penata barang jadi aku punya sepatu tuh gak banyak jadi aku daripada beli rak sepatu ya aku mending beli kotak-kotak sepatu seperti ini ini udah aku susun aku udah susun 3 aku beli 5 total jadi ini yang masih belum aku bangun yang masih belum aku susun kayak gini linknya udah aku taruh di bawah ya siapa tau ada yang mau beli juga aku juga beli kini ini tuh unik banget liat ya jadi sepatunya tuh di tangga gitu loh jadi dimasukin kayak gitu terus ada dua level ini di atur aja nah satu dua iya jadi kayak menghemat tempat gitu tinggal diseret gitu sekarang kita mau bangun dulu penyangga sepatu dan rak ini semangat sekarang kita bangun raknya maksudnya kotaknya maksudnya kotaknya oke kita coba si ini tuh masuk disini gak sih masuk oke wah tadaaa masuk lanjut 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 yeayy jadi masalahnya taruh dimana nih sekarang coba kita kalo ganti posisi meja ini aduh kurang satu kesel banget gak belinem terus ini aku taruh dimana nih mejanya nih ini tuh meja ini tuh maskernya aku pake yang putih ini tuh ada masker-masker lagi di sebelah sini tuh 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 terus yang disini nih ada charger oh iya aku harus ngecas baterai kamera oke charging terus ini ada catokan rambut yang lurus yang keriting hair dryer jadi bingung kan mau naruh mana masalahnya tuh aku gak tau kalo taruh sepatu di luar tempatnya dimana aku gak ada tempat soalnya di luar tuh aku lelah guys mending aku ganti rak yang panjang tadi yang coklat kayu panjang sama yang ini gak ini tuh rak yang sama tapi yang ini lebih pendek gitu kalo aku ganti coba dituker gimana ya mendingan gak sih ini meja kalo yang aku taruh dimana deh bingung kita liat dari jauh aduh gak seimbang dipikir-pikir kamar aku sempit juga ya bisa digeser kesana gak sih gak bisa lagi udah bala ya whatever kurang efektif tempat nih kamar aku coba kalo ini kita pindah ke sini dong sampah nah mana tadi gantung merahnya aku pergi ke saham gak jauh aku pergi ke saham gak jauh kayaknya malem aku perlu makan lagi deh ah ya ya gimana mending guys aku berhasil masukin meja ke dalam laci dalam lemari maksudnya karena ini meja lipat masuk dia kesini not bad oke lah ya tutup aja tutup mata kamar udah beres sekarang kita ke bagian yang aku paling tunggu-tunggu yaitu ngeberesin perhiasan dan ngeberesin makeup dan segala macem aku beli ini di shopee juga kotak aksesoris yang isinya yang isi 24 aku beli 2 satu untuk aku dan satu untuk mami aku aku sama mami aku dua-duanya suka perhiasan kalung anting cincin gitu pengen aku beresin pengen aku masukin semua ke tempat ini dan aku juga akan beresin punya mami aku ini punya mami aku tapi aku bakal beresin punya aku dulu lalu untuk ini ini aku juga beli di shopee ini tuh aku ada kontainer yang ada sekat-sekatnya seperti ini ini juga dari shopee ini seperti yang kalian lihat disini ini tuh ada perhiasan ini tuh kebuka gak usah nutup ini tuh ada perhiasan yang aku sebenarnya jarang pakai yang aku sering pakai tuh ada di sebelah sini ini tuh yang aku paling sering pakai dan ini tuh sering aku bawa pergi juga tapi untuk perhiasan yang aku tinggal di rumah ini tuh sedikit berantakan nih jadi ini tuh aku tempatin di dalam kotak-kotak kecil seperti ini ini tuh perhiasan 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 lagi kan kayak numpuk gitu kan aku pengen kasih tempat satu-satu cukup lah ya 24 yang ini tuh isinya gelang dan jam seperti yang kalian bisa lihat disitu jadi karena gak muat aku simpen di pouch nah terus di laci yang sebelah sini seperti yang kalian lihat ini kan ada makeup yang kayak gini aku bakal tempatin disini jadi lebih rapih yuk kita mulai dulu tuh aku punya ini banyak banget buat nyimpen karet tau kan karet dulu kan rambut aku panjang suka di kuncir-kuncir karet ini warna-warni gitu ada yang warna pink biru kita mulai dulu dari yang ini ini tuh isinya banyakan emas ini tuh dilapis emas yang ini jadi dia gak berkarat dia masuk kesini yang ada di dalam sini itu ini tuh anting bayi aku jadi pas aku bayi aku langsung telinganya ditindik dan ini berarti banget buat aku mami aku bilang nanti aku kalau punya anak kasihnya ini juga yang ada dalam sini itu anting juga yang ini tuh emas dan ini tuh dikasih sama mbak pertama aku jadi mbak yang bener-bener aku sayang banget mbak aku kasih ini untuk hadiah ulang tahun aku yang pertama jadi aku masih simpen baik-baik sampai sekarang pokoknya antingnya gak boleh kenapa-napa nah terus ini ada anting yang bukan emas tapi yang jarang aku pakai juga sih ini anting eh by the way ini tuh ya katanya sebelum dipakai tuh harus dilepas ya aku tuh pernah lihat dimana kalau kita punya anting yang belakangnya seperti ini ada karet ada bagian bening ini katanya harus dilepas bener gak sih? beneran dilepas gak sih ini? beneran jadi kayak gini oh my god iya iya harus dilepas aku baru tau aku udah banyak banget lagi yang masih ada ini lapisan plastiknya oke lepas yeay kayak gitu dia bentukannya aduh ada banyak lagi yang masih ada plastiknya udah gak usah deh langsung aja taruh ini anting gede banget sih gak akan masuk dia ini lucu banget ini tuh dulu dikasih sama Luna lucu ya mod tuh ya cuman mod satu udah deh ini ada kalung bagus kalungnya liat deh dia ada gambar bulan aku suka banget sama bulan ntar disini sama ini ada rantai kalung juga dia rada kaku gitu jadi susah masuknya ntar deh ini ada kalungnya aku pake pas aku ulang tahun ke-17 karena kulit aku itu warm tone jadi aku emang lebih cocok pake perhiasan yang warnanya gold makanya disini perhiasannya kebanyakan warnanya gold yeay next tadaaa kita pinahin kesini di belakang ini ada foundation ini ada powder shading jangan bilang gak muat jangan bilang gak muat kok pada gak muat sih kok pada gak muat sih terus ini buat apa ya sekarang aku mau beresin anting-antingnya mami aku aku udah selesai beresin kamar jadi ini kasur kan yang mandai tadi kayak gitu tuh terus akhirnya meja yang di sebelah kasur aku ganti sama yang itu udah ditukar ya gak seberapa bagus sih karena penempatan kasur aku tuh sedikit aneh karena di tengah-tengah gitu kan dan pintunya juga di sebelah sini coba bayangin kalo pintunya di sebelah situ kan jauh lebih enak kan ada space gitu tapi ya apa boleh buat terus kasur aku ini kan tumpuk 2 juga kan kalo kasur bawah itu gak ada terus diganti laci kan juga lebih enak ini akhirnya udah lebih rapi dikit tadaaa ini sih lebih rapi dikit sih udah deh terus ini tas yang lagi aku pake sekarang itu tas airport paper bag terus aku juga nyempilin meja disitu ya terus ini lebih longgar juga tadi kan kayak rada sempit gitu kan gak tau gimana bisa longgar padahal ada paper bag ada meja kok bisa tiba-tiba longgar ya sudah lah bagus terus terus ini juga tiba-tiba jadi wah rapi ini sih rada gendut tapi emang bahannya tebel soalnya wah enak itu liatnya wey tiba-tiba rapi ini sih aku tuh masih rada bingung aku suka atau gak sama ini mungkin karena atasannya polos kali ya kalo ditambah sesuatu mungkin lebih bagus tapi aku gak tau karena aku suka kamar yang lebih minimalis terus ini aku jadi ada tempat sepatu disitu butuh beli ini satu lagi rak satu lagi terus ini jadi lebih rapi sekarang tuh ada di bawah situ tidak ada perubahan ya ada sih perubahan udah aku atak-atik jadi lebih rapi gitu akhirnya penyangganya aku taro bedirin di belakang situ karena gak ada guna jadi akhirnya aku susunnya seperti itu kayak gini jadinya tuh sisir wah akhirnya aku bisa tiduran tapi karena baju dan celana aku kotor aku gak boleh tiduran dulu aku harus ganti baju dulu dan mandi-mandi baru aku boleh tiduran dan sekarang ini jam setengah satu lebih dikit udah bisa tiduran makasih banyak temen-temen yang udah ikutin aku berisin kamar meskipun yah masih banyak yang kurang tapi setidaknya lebih merenakan hati dan sedikit healing sebelum besok aku hari ini maksudnya nanti aku lanjut tugas akhir semester ini dan buat barang-barang yang tadi aku udah pake di kamar aku udah aku link di bawah juga jadi siapa tau lu ada yang mau beli langsung bisa check out di bawah thank you for watching and I hope see you guys in my next video dadah dadah wah wah ooh hai hai man